Unikat Majaya didirikan pada tanggal 1 Juni 1990 oleh sekolah pokok Cendi Ikiyawan dengan tujuan untuk pencatasan kehidupan maksa. Saat ini Unikat Majaya memiliki 8 fakultas dengan 37 program studi dengan jumlah mahasiswa aktif kurang lebih adalah 10.000 mahasiswa. Dan saat ini Atma Jaya sudah memiliki 3 kampus, yaitu kampus Manggis yang dikenal sebagai Center of Nation Development, lalu kampus Fluid sebagai Center of Health Development, dan yang terakhir yang saat ini sedang dikembangkan yaitu di kampus BSD sebagai Center of Human Development. Atma Jaya sendiri terdiri dari Universitas dan Rumah Sakit. Universitas saat ini berada di Semanggi, Fluid, dan berikutnya akan dikembangkan di BSD. Dengan 3 lokasi yang berbeda, maka sistem yang dikembangkan kemudian itu diharapkan dapat melayani multisite tersebut. Begitu juga rumah sakit akan dikembangkan rumah sakit baru. Nah, tantangan terutama adalah di Yayasan sendiri ingin melakukan konsolidasi keuangan, laporan keuangan, aset, inventory, itu secara terpusat baik untuk entitas, universitas, maupun rumah sakit. Saat ini, sebelum kita melakukan implementasi sistem baru, itu sangat kesulitan sekali. Jadi banyak sekali proses manual, butuh waktu konsolidasi, dan data-data yang berantakkan. Jadi data-data tersebut itu masih harus banyak proses pengolahan manual dan offline. Jadi sistem yang diharapkan itu sistem yang mampu melajani bisnis proses, baik itu di universitas maupun di rumah sakit. Tetapi di level atas itu mereka harus dapat dikonsolidasikan. Nah, dikarenakan baik itu universitas itu memiliki beberapa lokasi kampus, berikut juga rumah sakit. Sistem yang diharapkan itu harus tetap minimalis, tetapi dapat dimanfaatkan secara optimal. Nah, maka dari itu kami sempat membandingkan antara solusi beberapa brand besar, dan itu kita dibantu oleh konsultan pihak kekiga yang lebih objektif mengumumkan penilaian. Akhirnya, dari sisi penilaian yang melibatkan bisnis user, kami sepakat bahwa sistem Oracle lah yang paling mumpuni untuk kebutuhan kami. Nah, di samping itu juga dikarenakan multisite ini, kami menginginkan sistem tersebut dapat selincah mungkin dipindahkan, baik itu di lokasi semang, di fluid, maupun di BSD. Lalu kami mengajaklah pada saat itu beberapa vendor virtualisasi, kami mempertemukan antara solusi Oracle dengan solusi virtualisasi yang akhirnya jatuh kepada VMware. Kami pertemukan, kami menginginkan suatu sistem yang dapat divirtualkan, walaupun dari sisi prinsipal sudah mewanti-wanti bahwa itu sangat riskan. Mengapa riskan? Karena belum pernah ada yang melakukan implementasi tersebut. Tapi kami tetap menginginkan sistem tersebut dapat ditempatnya divirtualisasi, karena jika tidak artinya kami harus melakukan investasi, baik itu di setiap site dengan kondisi kapasitas pembutin awas yang sama. Dan menurut saya itu tidak efisien. Itulah mengapa sebabnya kami memilih solusi Oracle dan VMware. Dalam mengadopsi sistem baru ini, MII selaku implementor yang kami tunjuk, sangat berperan dan membantu kami ketika memenuhi deadline implementasi secara singkat ini, yaitu hanya 6 bulan. Di mana kami sudah melakukan seleksi beberapa implementor, dan MII adalah implementor yang memenuhi kriteria kami, yaitu kami mewajibkan agar sistem baru ini, terutama ERP ini, dan beberapa kors sistem lainnya harus berjalan di atas teknologi virtualisasi. Selain mempertimbangkan hubungan jangka panjang, kami juga melihat MII sudah sangat mumpuni, karena sudah berpengalaman melakukan implementasi proyek sejenis dengan tenaga ahli yang sudah sangat kompeten. Setelah menerapkan sistem ERP berbasis Oracle di atas teknologi virtualisasi VMware, kami merasakan kemudahan dalam mengakses data, yaitu akses data yang lebih cepat, lebih aman, reliable, serta lebih valid. Sehingga dalam pengambilan keputusan kami dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Terima kasih telah menonton!